Bahwasannya untuk ketentuan memang untuk di atas yaitu di check in Itu tidak ditanyakan PCR bagi orang yang sudah komplit vaksin Tapi untuk yang membayar kompon rekalibrasi pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel Selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, di sore ini kita akan ngobrol santai secara terus Berkaitan kebijakan terbaru bahwasannya pemerintah Indonesia Mulai di tanggal 18 kemarin sudah tidak memperlakukan lagi Untuk pembuatan PCR bagi seseorang yang akan terbang ke Indonesia Karena untuk yang sebelumnya disitu diharuskan membuat swab PCR Oke, sebelum kita masuk ke obrolan lebih dalam Saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info seputar dunia TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Oke, kita masuk saja ke obrolannya Memang sebelum ini Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan Bahwasannya untuk PPLN yang akan masuk ke Indonesia Sudah tidak diperlukan lagi untuk membuat swab PCR Dengan catatan yaitu seseorang sudah mendapatkan full vaksin Dua suntikan ataupun sudah mendapatkan boster Nah, pastinya sahabat-sahabat TKI Malaysia di saat ini Tertanya-tanya, seperti apa itu praktek di lapangannya Dan seperti apa ketentuannya Dan kemarin juga saya sudah menyempatkan sendiri Untuk memantau secara terus seperti apa itu prakteknya di lapangan Agar sahabat-sahabat pengikut Mugidi Channel setelah melihat video ini Secara otomatis sahabat akan paham dan sudah yakin bahwasannya Seperti itu prosedurnya Oke, di dalam video ini saya akan membagi dua kategori berkaitan bebas PCR Bagian pertama yaitu untuk sahabat-sahabat yang Satu, ada permit kerja, balik cuti Kedua, balik las ataupun tamat kontrak Untuk yang ketiga, untuk pelancong yang sebelum ini sudah masuk Dan di saat ini mau balik ke Indonesia Dan seseorang itu sudah mendapatkan dua suntikan Ataupun sudah komplit vaksin Maka di situ sudah tidak diperlukan lagi membuat swab PCR Oke, silakan dipahami untuk kategori pertama Yaitu untuk orang yang ada permit kerja Dalam artian mau cuti Dan yang kedua adalah orang yang sebelumnya ada permit kerja Ataupun ada memegang visa apa-apa yang aktif Dan di saat ini mau balik Itu pun tidak diperlukan lagi membuat swab PCR Dan yang ketiga adalah pelancong yang resmi Yang sebelum ini sudah masuk Dan di saat ini mau balik lagi Dan sebelumnya sudah komplit vaksin Balik, tidak perlu menggunakan swab PCR Dan untuk kategori yang kedua Yaitu untuk sahabat di saat ini yang ilegal, kosong Tidak ada dokumen permit kerja Dalam artian yang kedepannya Kalau balik pastinya akan mengikuti program rekalibrasi pulang Nah, untuk perkara hal ini juga Saya sudah mengonfirmasi ke pegawai gym yang bertugas Di kaunter rekalibrasi pulang Di situ juga menjawab bahwasannya Untuk ketentuan memang untuk di atas Yaitu di check-in Itu tidak ditanyakan PCR bagi orang yang sudah komplit vaksin Tapi untuk yang membayar kompon rekalibrasi pulang Masih diharuskan Meskipun seseorang itu sudah komplit vaksin Jadi sahabat yang di saat ini Ataupun yang akan datang Yang akan mengikuti program rekalibrasi pulang Masih diwajibkan membuat swab PCR Sebetulnya hal ini ada nilai positifnya juga Karena pastinya pegawai yang bertugas di situ Agar lebih aman Kalau sebelumnya seseorang itu sudah membuat swab PCR Dan dinyatakan negatif Ya pastinya staff-staff yang bertugas Akan lebih merasa selamat Seperti itu Karena untuk COVID ini adalah penyakit Yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar Apabila sahabat suka dengan video ini Pastikan jangan lupa ditinggalkan jempol Dan apabila ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini Semoga penjelasan saya bisa memahamkan Semua sahabat-sahabat yang sebelum ini Sudah tertanya-tanya mulai dari kemarin Bahwasannya seperti apa tuh mekanisme Untuk ketentuan bagi orang yang bebas PCR Dan yang masih diharuskan PCR Untuk yang bebas PCR Seperti yang di awal tadi saya sudah sebutkan Di kategori pertama Untuk orang yang masih diharuskan membuat swab PCR Masuk di kategori yang kedua tadi Akhir luk alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat beristirahat Salam TKI sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax